Hai sahabat berkebun sekarang itu jam 23.00 ini saya bela-belain ya angkut tanaman Wijayakusumanya kesini supaya keindahan bunganya itu bisa kelihatan jelas jadi ini tuh backgroundnya warna gelap gitu pagar ku warnanya coklat jadi bisa kelihatan banget pesona bunga Wijayakusuma ketika baru aja mekar ini andai aja saya bisa transfer wanginya ya wanginya tuh enak banget wangi banget semerbak kalau udah pagi ini wanginya biasanya mulai pudar tapi kalau baru mekar kayak gini wanginya wah wanginya mantep banget sih tuh ini bunganya ya cantik banget ya tuh nih bunga-bunganya Hai nah ini kalau diperhatiin detail bunganya ya tuh cantik banget ya dia tuh di kayak ada mahkotanya lagi tuh di bagian atas jadi ini putih bunganya lalu ini bagian apa ya ini cantik banget tuh nggak salah ya kalau Wijayakusuma dijuluki Queen of the night atau ratu malam karena ini bener-bener cantik dan mekarnya itu di malam hari kebetulan tuh tadinya sih saya biasa aja ya sama Wijayakusuma tapi semenjak coba tanam sendiri dan berhasil berbunga terus saya lihat prosesnya dari mulai kuncup sampai bisa mekar wah itu Masya Allah bener-bener jatuh cinta banget sih bun sama Wijayakusuma secantik itu dan kayak eksklusif aja gitu karena dia mekarnya malam hari kan wanginya itu loh wanginya tuh enak buat saya ya yang suka wangi bunga menurut saya ini wanginya enak banget dan ini bunganya katanya bisa dikonsumsi mungkin tapi nanti di video selanjutnya saya akan bikin juga video resep bunga Wijayakusuma satu setengah bulan yang lalu saya adopsi tanaman Wijayakusuma dari toko tanaman kondisinya bisa dilihat sendiri ya di video ini belum ada calon bunganya sama sekali kemudian kondisi daunnya juga kurang baik ya bahkan cenderung berwarna kekuningan di video kali ini saya akan sharing gimana caranya membuat tanaman Wijayakusuma supaya jadi lebih sehat lebih segar dan calon bunganya banyak sekaligus terus kita akan nonton Wijayakusuma mekar di malam hari happy watching jadi ini adalah kondisi Wijayakusuma setelah kurang lebih satu bulan setengah saya adopsi dari toko tanaman kondisinya jadi lebih segar bisa dilihat lebih segar daunnya lebih hijau dan banyak banget calon bunganya ini nanti malam siap mekar dan nanti malam akan saya videoin waktu lagi mekar pas cantik-cantiknya jadi jangan di skip videonya ya nah ini juga di daun-daunnya banyak calon bunga juga nih yang bakalan ngelanjutin bunga-bunga yang siap mekar tips yang pertama itu mau tanaman apapun pasti dari media tanam ya media tanamnya itu kita pakai yang subur kebetulan Wijayakusuma ini kalau saya baca-baca dia masih satu keluarga sama kaktus kalau saya salah mau dibenerin jadi sebenernya dia ini nggak terlalu rewel ya media tanamnya yang penting subur dan gembur gitu nah ini saya pakai karena media bawaannya itu kebanyakan sekam jadi ini tuh di bagian dalam saya campur lagi ya saya campur sama sedikit tanah subur sama kokopit dan daun bambu ini saya aduk jadi satu terus saya tanamin disini jadi media tanamnya itu lebih subur pakai sekam doang bisa atau enggak bisa ya karena dari media tanam bawaan dari tokonya kan full sekam cuman kekurangannya kalau kita pakai full sekam aja itu nutrisinya jadi kurang jadinya nanti pertumbuhannya jadi kurang bagus juga jadi mendingan media tanamnya itu dicampur-campur yang penting komposisinya subur dan nggak keras gitu ya jadi kalau ada air masuk dia bisa langsung turun ke bawah gitu ini tentang penyiraman ya sebenarnya Wijaya Kusuma itu nggak rewel sama sekali ya ini kadang saya simpen di luar dia kehujanan juga nggak apa-apa yang penting dia itu jangan kebanyakan air karena kalau kebanyakan air dia ini bisa busuk gitu tuh jadi siramnya secukupnya aja disesuaikan dengan suhu dan kondisi di rumah masing-masing ya jadi nggak ada patokan disiram berapa hari sekali ya dilihat aja kalau media tanamnya masih basah nggak perlu disiram lagi itu peletakan ya penting banget untuk peletakan Wijaya Kusuma kalau bisa dia itu harus terkena sinar matahari nih lihat ya dia terkena sinar matahari langsung tuh ini ada sinar matahari dia terkena kalau kurang sinar matahari biasanya Wijaya Kusuma itu malah jadi lambat berbunga apalagi dia ini kan masih satu keluarga sama kaktus ya kalau saya nggak salah kalau salah mau dibenerin jadi biasanya keluarga kaktus itu memang suka sama sinar matahari gitu ini semenjak saya kasih sinar matahari dia malah lebih cepat tumbuhnya empat gimana caranya untuk merangsang Wijaya Kusuma cepat berbunga di pupuk itu udah pasti ya pupuknya bebas mau pakai pupuk apa aja sebulan sekali boleh nah terus tips selanjutnya kalau versi saya ya kayak yang ini nih ini kan belum berbunga ya ini Wijaya Kusuma yang jenis kalau kata abangnya ini fishbone panjang ya daunnya tuh tapi belum ada tanda-tanda keluar calon bunga ini untuk merangsangnya kita bisa pangkas seperti yang ini ya Bun ini tuh kemarin-kemarin sempat saya potong nih tuh banyak bekas potongannya nah nanti bekas potongannya jangan kita buang ya ini bekas potongannya langsung aja ditancepin di media tanam nanti setelah beberapa minggu dia langsung berakar tuh kelihatan ya udah keluar calon tunas nih calon tunas dan yang lebih amazingnya lagi dia juga keluar calon bunga tuh di pinggirannya Bun kelihatan kan jadi Wijaya Kusuma itu sebenarnya gampang banget tuh ini calon bunga juga tuh padahal ini baru 2 minggu yang lalu loh saya stack gitu ya nah ini sekalian saya contohin aja ya cara stacknya dan cara pangkasnya oke ini kita tinggal potong aja ya jangan dihabisin daunnya ya kita kira-kira aja ya ini setengahnya kita potong tuh ini saya potong disini Bismillah terus ini kita potong juga disini ini dikira-kira aja ini untuk merangsang langsung supaya dia nanti daun barunya keluar bersama calon bunga dah kita potong kalau udah selanjutnya nih potongannya tinggal kita tancapin aja di media tanam seperti ini terus jangan langsung disiram ya siramnya nanti aja hari berikutnya supaya nggak busuk dah ini kita tancapin seperti ini terus kita simpen seperti biasa di tempat yang teduh tapi terang nanti beberapa minggu kemudian hasilnya akan seperti ini keluar tunas terus daunnya juga keluar calon bunga kalau beruntung ya Masya Allah gitu jadi gampang banget kan bun caranya semoga 4 tips tadi bisa membantu dan terimakasih sudah menonton videonya semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum happy gardening bing 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 abone